ini tutup day toko queer nah sarannya saat ini karena banyak pertanyaan dari ibu-ibu bagaimana sih ini boleh dicuci apa enggak boleh ini boleh dicuci semuanya caranya ini disini bisa dilepas untuk dalamnya tarik saja seperti ini kemudian ini enggak usah khawatir ini dicuci boleh dicuci boleh dan ini juga nanti ke sini ini nanti juga harus kita pastikan ini jangan kotor untuk pembuangan katupatnya nah tinggal dicuci seperti halnya biasa mencuci nah ini juga bisa dilepas untuk silikonnya karetnya kita cuci seandainya kita ada kotor karena kita bikin rendang atau berminyak-minyak kita cuci semuanya kemudian ini juga bisa dicuci semuanya tanpa terkecuali yang penting yang jangan dicuci adalah bodinya yang mesinnya ini dicuci semuanya dalamnya kemudian nanti setelah kita cuci seperti ini biar bersih juga luarnya juga kita pastikan semua katup disini karet pembuangannya disini itu jangan sampai ada tersumbat oleh makanan karena mungkin santan atau pas lagi bikin rendang atau kotoran lainnya nah begitu sudah selesai semuanya nanti jangan lupa dikeringkan menggunakan kain lap kering nah begitu sudah semuanya tinggal kita kocorin semuanya jadi nanti tutup dari day to cookwarenya ini akan bersih kembali nah jadi nggak perlu ini ya bunda semua di rumah nggak usah khawatir yang penting yang dicuci hanya tutupnya saja kalau untuk bodinya nggak usah nah ini ditutup nah sebentar kita lihat nggak apa-apa nanti kita tinggal langkah terakhir tinggal seperti biasa ibu kalau sudah selesai nyuci tinggal ibu atau bunda di rumah tinggal dikeringkan menggunakan kain kering tentunya sampai kering nah ini sudah dilap sudah bersih semuanya sampai pohnya airnya sudah bersih terus kemudian langkah selanjutnya terakhir kita tutup nah yang perlu kita perhatikan adalah ini karet silikonnya disini nah kita paskan terlebih dahulu rata seperti ini pastikan nanti kencang ya ini sudah tertutup semuanya terakhir adalah jangan lupa ini tiang tengahnya pusatnya untuk kita masukkan ini tutupnya ini tinggal didorong saja nah sudah selesai pastikan semuanya sudah kencang semuanya untuk silikonnya udah tinggal nanti kita untuk masak berikutnya untuk tutup ini untuk masak menggunakan pressure cooker diet to cookware